Kepala Dinas Perhubungan Bangka Belitung, K.A. Tajudin mengatakan, pelabuhan di Bangka Belitung sudah tidak melayani penjualan tiket bagi penumpang. Pasalnya berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, angkutan penyeberangan penumpang dihentikan hingga 11 April 2020, guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Saat ini pelabuhan yang ada di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung hanya diperbolehkan melayani pengangkutan logistik dengan pengawasan yang ketat. Selain barang, awak kapal juga akan disemprotkan cairan disinfektan dan dilakukan pengecekan suhu. Sampai sejauh ini sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Pak Gubernur. Sekarang juga sudah diterapkan, tidak lagi menjual tiket penumpang. Nah, yang dilayani saat ini adalah pengangkutan logistik. Karena logistik memang tidak bisa kita tutup. Tetapi tentu logistik yang dikirim juga harus memenuhi protokol kesehatan. disemprot dengan cairan disinfektan dan sebagainya. Kemudian awaknya juga dicek suhu, kemudian disemprot juga, kemudian mengikuti prosedur protokol yang ada itu. KA Tajudin menambahkan, penghentian pelayanan angkutan penyeberangan penumpang umum melalui pelabuhan di Bangka Belitung dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Belitung melaporkan.